Sampai hari Jumat, Andi Herlina masih mengungsi di rumah orang tuanya di Jalan Basoday, Ngerang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Perempuan parubaya ini baru saja mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Andi Herlina dianiaya Imran Ramli, suaminya sendiri, hingga lengannya memar. Penganiayaan dipicu oleh pernikahan siri Imran Ramli dengan pedang dok Maria Eva di sebuah pesantren tanggal 20 Maret lalu. Sementara itu polres parepare telah menetapkan suami Andi Herlina sebagai tersangka. Polisi mengaku memiliki alat bukti seorang saksi dan visum luka memar yang dialami oleh Andi Herlina. Ada satu tetanen saksi dan alat bukti visum terhadap korban Ibu Andi Herlina. Namun untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kedalam Minggu Depan akan kita panggil sebagai tersangka KDRT. Kasus dugaan pernikahan siri Maria Eva dengan penjabat Kota Parepare ini sudah menjadi pembicaraan hangat di Parepare. Masyarakat pun seperti diingatkan kembali dengan kasus video mesum yang melibatkan Maria Eva dengan seorang anggota DPR beberapa tahun lalu. Tohir Toh Jaya, kontributor Parepare Sulawesi Selatan.